Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Poluka Mahfud MD menyatakan pemerintah tak akan menuruti kemauan kelompok kriminal bersenjata KKB yang menyandra pilot maskapai susi air Philips Mark berusia 37 tahun. Adapun, KKB pimpinan Egyanus Kogoya tersebut meminta ganti uang dan senjata sebagai syarat pembebasan Philips. Mahfud menambahkan pemerintah dan aparat sedang mengatur taktik dan strategi agar bisa membebaskan Philips. Operasi pencarian terhadap Philips masih berlanjut hingga memasuki hari ke-22 pada Rabu 1 Maret 2023. Mahfud berujar aparat keamanan terus berusaha membebaskan Philips. Ia menyebut nyawa dan keselamatan pilot itu diutamakan. Namun demikian, Mahfud mengatakan negara pasti menyiapkan langkah dan strategi untuk penyelamatan. Mahfud juga menuturkan Philips saat ini dalam kondisi sehat. Menurut Mahfud, pilot tersebut disandra karena KKB ingin meminta imbalan kepada pemerintah Indonesia. Adapun, Philips yang merupakan warga negara Selandia Baru tersebut membawa lima penumpang dengan pesawat nomor registrasi PKB-VY dan mendarat di Bandar Udara Paru, Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan pada selasa 7 Februari 2023 lalu. Akan tetapi, sesaat setelah mendarat, pesawat tersebut dibakar KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pilot dan lima penumpang sempat disebut melarikan diri ke arah berbeda. Kini lima penumpang yang merupakan orang asli Papua OAP telah kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, Philips masih dibawa oleh KKB. Dalam video yang tersebar KKB di media sosial, mereka awalnya meminta Indonesia mengakui Papua merdeka. Namun demikian kabar terbaru yang disampaikan Kapolda Papua Irjen Matius Diofagiri. Egyanus Kogoya menyampaikan permintaan sebagai syarat agar pilot Philips bisa bebas. Permintaan Egyanus tersebut sulit untuk dipenuhi lantaran maksud kami terutama terkait senjata api dan amunisi. Tuntutan tak mungkin disetujui, karena justru akan memperburuk situasi yang ada. Saya mengerti orang berjuang, ini pribadi ya, kenapa pribadi, bukan sebagai sosial. Sebagai seorang pribadi, memperjuangkan kemerdekaan dengan mengambil kemerdekaan orang, itu adalah bukan cara yang bijak dan bernyarik. Philips, saya ingat karena sebelum dia resign dari SCR tahun 2015, adalah salah satu pilot terbaik saya, terbaik SCR, pilot terbaik dari SCR. Kemudian dia resign, kerja di airline, dan dua tahun lalu kembali ke SCR karena COVID-19. Dia menikah dengan orang pangan darang.